what kayak disneyland guys oh my god udah taraf internasional ya wah gila bagus banget nanti itu wah kayak di dunia dunia baru gitu ya kayak dunia-dunia modern dunia-dunia masa depan nanti Malaysia gitu guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya dalam hidungan Allah SWT dijawabkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin selamat datang guys ya disini jangan lupa subscribe dulu like dan share video ini oke kali ini guys kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat menarik dikiriman daripada teman-teman sekalian ada di Instagram guys ya kali ini kita kayaknya scroll-scroll Instagram ni kayaknya oke tanpa berlama-lama jom kita tengok video je guys let's go Bodo Kronus ni dikeluarkan oleh syarikat yang bernama Bodo EV International waduh-waduh-waduh kenapa ada sebut kereta jenama Bodo Bodo EV International ni terletak di bawah Bodo Vehicle Group Bodo Vehicle Group ni sebelum ni dia mengeluarkan peralatan-peralatan Bodo hahaha 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 aduh 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 oke oke kita tengok sekali lagi guys gimana ya pembawa acaranya aja gitu Bodo Kronus ni dikeluarkan oleh syarikat yang bernama Bodo EV International Bodo EV International ni terletak di bawah Bodo Vehicle Group Bodo Vehicle Group ni sebelum ni dia mengeluarkan peralatan-peralatan Bodo hahaha 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 aduh wah iya iya susah kalau namanya Bodo gitu ya guys ya kita baca komen di sini ya guys ya jangan marah bang Jagpul ya kita baru buka video kena sound Bodo tak baik bang carut banyak kali pula tu Bodo ni company Norway oh Norway ah sebab ada juga kelab bola sepak daripada Norway yaitu Bodo oh sama-sama ada Bodo juga ya guys ya bukan bodoh ya tapi bodoh ya macam tu ya saya juga gak ngerti cara cara ininya guys ya cara pelafalannya gitu cara pelafalannya menurut orang Norway itu gimana gitu kan nah oke lanjut transit aliran otomatik ART yang pertama di Putrajaya what wih canggih betul guys transit aliran otomatik ART pertama di Putrajaya dah tiba jangan lepaskan peluang anda untuk rasai pengalaman menaiki ART pertama di Putrajaya ini se bersempena dengan no penganjuran Putrajaya Open Day 2024 mula 1 Februari oh my god baru 1 mau 1 bulan nih guys ya baru 20 harian nih wow gila cantik cantik betul cantik tempoh percubaan bermula 1 Februari ini bersempena hari terbuka Putrajaya di kompleks perbadanan Putrajaya bersetiga wow cantik tempat dia guys tempat duduk-duduk dia untuk beg tu wow gila-gila-gila Putrajaya semakin ke depan ni guys ok mantap ok lanjut guys wow wow di ke awal guys langsung ya oke kita coba baca disini kerita api Putrajaya pertama ada tiba ke Putrajaya oh kerita api ya ke jangan lepaskan peluang untuk coba rasai wah pengalaman ini yang sangat-sangat gimana ya guys ya sangat-sangat membuat kita itu bangga gitu mungkin ya ketika pertama kali naik gitu kan untuk orang yang pertama kali naik pasti bangga aku harap yang gunakan ni ramai rakyat Malaysia dan bukan sebaliknya and please lah bagi break yang rendah untuk Malaysian iya bener sih kalau kalau istilahnya gak rendah untuk orang-orang Malaysianya ya percuma gitu ya guys ya jadi kalau kemahalan juga gak bakalan kepake juga tapi orang-orang atas pasti pake kan tergantung sasarannya wah jom coba naik hari terbuka putra jaya cantik betul lah guys mewah betul dari luar yang penting ada kemudahan untuk gunakan gunakan sebaiknya oke wah gila sih keren banget nih guys membazir harta negara dan rakyat waduh ada aja orang yang kayak gitu demi masyarakat demi rakyat juga gitu disini inilah rasa yang nak digunakan zaman disana dulu yang atas jembatan wow kalau tracker terus sampai KLCT bagus juga oh iya betul guys dari putra jaya ke KLCC wah gila bagus banget nanti itu wah kayak-kayak di dunia-dunia baru gitu ya kayak dunia-dunia modern dunia-dunia masa depan nanti Malaysia gitu guys jangan-jangan nanti juga ada yang kereta gantung gitu ya yang tanpa apa-apa terus dia bergelantungan gitu oh my god gila sih ya kita pasti penasaran dengan kemajuan-kemajuan yang kita raih gitu ya seperti Indonesia kereta cepat gitu kan dan juga Malaysia dan negara-negara pasti akan berbuat seperti itu juga dan disini ada juga ini kendaraan yang terbaru dari Malaysia gila sih keren banget oke lanjut beliau berkata taman tema pertama di Melaka itu dicadang taman tema Upin-Ipin di Alor Gajah Melaka menelan belanja 700 juta bekal dibuka 2026 oh my god karena wah ini dukungan dari pemerintah bagusnya itu dukungan dari pemerintah ikonik daripada Upin-Ipin nah taman tema Upin-Ipin tapi mahal juga ya guys 700 juta loh guys mungkin ada apa aja gitu tapi disini kita bisa lihat ada ada pesawat terbangnya mungkin itu yang mahal nanti ya dibangunkan di tanah seluas 40.5 hektare di Alor Gajah katanya pemilihan daerah berkenaan bagi meluaskan kawasan pelancongan menarik di negeri itu beliau berkata wah gila sih guys dengan cerita taman Tema Upin-Ipin ini bakal jadi seperti Disney what kayak Disneyland guys oh my god udah taraf internasional ya jadi visi daripada Melaka 2024 visit namanya jadi visi daripada Malaysia ya guys yang akan membuat Disneyland yang akan dipindah ke Malaysia tapi dengan tema Upin-Ipin guys wow gila sih Melaka ini patuh ada pabrik transport dari KL kalau semua naik privat car makin teruk sesatnya ya betul aku ingat kapan nak hebek coach yang punya aku silak eh eh saya juga tak faham apakah yang membuat itu mahal karena mungkin nanti akan ada Disneyland Malaysia yang temanya adalah Upin dan Ipin wow gila keren banget sih guys oke selanjut wow Melaka Melaka floating market bakal dibuka tak nama lagi tak payah pergi Melaka pun dah ada guys wow jadi ini kayaknya pemerintahan daripada Melaka sudah membuat banyak-banyak perubahan banyak-banyak perkembangan soal dari wisata ataupun tempat-tempat yang menarik disana pelancongan untuk pelancongan gitu ya dan ini keren banget terbak pink gini kan wow ada bebek jatuh oh ini floating marketnya tak perlu ke Thailand guys di Malaysia sudah ada nih guys wow gila 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 keren banget sih guys ya keren banget ini di Melaka loh guys nothing best Thailand food praise and fibers korang tak sah tak sah nak kelontoh tak nak nak juga tapi pergi Thai harga kalah yang hundi kan tak jauh beda dengan food festival saya tak faham juga tapi harga tak macam Thai air cawan RM3 iya ke bukan berbau ke sungai Melaka ini saya tak faham juga semoga kedepannya tak berbau ini kenapa tenggelam guys ini guys tenggelam guys kasihan banget sih oke mungkin ini bisa jadi masukan-masukan daripada netizen itu harus didengarkan juga kalau sungainya bau gimana caranya gak bau kalau kotor gimana supaya gak kotor gitu ya guys ini macam keruh macam itu ya guys saya tak faham juga Allah waktunya tapi terbaik lah kan daripada pemerintahan Melaka yang sudah membuat banyak sekali perubahan disana guys macam floating market dan juga banyak lagi tempat-tempat wisata nantinya mungkin ya guys karena Melaka itu adalah ikonik daripada Malaysia juga ya guys ya selain juga kayak LCC karena Melaka itu adalah kota tertua gitu ya guys ya oke lanjut guys what kalau rasa nak tengok dunia orang halus boleh datang sini rasanya tengah malam dia orang ni semua hidup kau boleh bergerak oh my god ini suasana orang Melayu zaman dulu guys wow wow gila 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 enak banget ini oh ada petunjukan gini guys what gila bagus banget ini oh iya itu patungnya gede banget tuh guys wah durian pesta durian pastilah gila 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 keren banget tiga sih ya oke normal human 30 ringgit small human below 5 free oke 5 tahun kebawah gitu kan itu free guys ya alright guys kita sudah lihat-lihat yang dikirim oleh teman-teman sekalian di instagram berkenaan dengan tempat-tempat menarik yang ada di Malaysia tempat-tempat yang membuat kita semakin pengen kesana karena banyak sekali tempat-tempat yang ada disana dan Dan buat teman-teman semua jangan lupa nih like, share, dan subscribe channel ini. Pantengin terus channel ini karena akan ada update-update terbaru dari channel ini ya guys ya. Dan buat teman-teman semua yang mau request jangan lupa DM di Instagram saya. Ini salah satu kiriman daripada kawan kita yang bernama Zainal Azhari guys ya. Terima kasih ya Bang Zainal yang sudah ngirim kepada kita semua ya guys ya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Mampir untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.